Pertama kita tidak bersuku, bertanah air kaya dan suku Lautnya luas, gunungnya megah, menginjau badang, bukit dan lembah Saudara-saudari yang terkasih, ketika tahun 1982, para Bapak Uskup Sumatera dan Provinsial Kapusin Mendirikan STFT, lalu para Uskup Sumatera mengirimkan para fraternya dimulai dengan tahun rohani Para frater waktu itu ditempatkan di rumah-rumah penduduk di perapat Orang Sumatera Utara selama ini sampai saat itu hanya mengenal para pastor yang berjubah coklat Ketika para frater projo yang berjubah putih itu hadir mulai tahun rohani di perapat Di antara rumah-rumah penduduk yang disewa Mereka berucap Ternyata ada suster yang laki-laki ya Karena yang berbaju putih disana hanya suster Sementara pastor semuanya berbaju coklat, berjubah coklat Ketika frater projo datang ke perapat Mereka berucap seperti itu Ternyata ada suster yang laki-laki Sayang bahwa kemudian Tahun 1986 Kami Pindah dari perapat ke pematang siantar Kekompleks yang memang dikhususkan untuk sekolah pendidikan calon imam Lebih luas Tetapi Ia menjadi Eksklusif Karena Di dalam kompleks tersendiri Tidak Bercampur baur dengan Masyarakat Tidak lagi Menyewa rumah-rumah penduduk Dijadikan tempat tinggal para frater Ketika Mau pindah ke pematang siantar Saya masih ingat sambutan seorang frater Dalam perpisahan Sekarang Pengaruh Kebaikan Di kota turis Yang Identik dengan Dalam tanda petik Dosa Itu menjadi Berkurang Dan itu Disayangkan Rapat Atau Dimanapun Tempat turis Seperti Korintus Saya kira Dalam kitab suci Orang bisa Berbuat Sesukanya Dan Kalau tidak ada yang Mengingatkan Orang menjadi Lupa daratan Ketika Orang melihat Ada tanda Yang jelas Jubah putih Ataupun Jubah Jubah warna Apapun Itu kan Simbol Tanda Orang yang Mengenakannya Adalah Orang yang Kita berharap Baik Mempunyai Ketulusan Hati Untuk Memberikan Diri Melayani Tuhan Dan melayani Sesama Sekali lagi Ketika Kami harus Pindah Dari kota Prapat Pengaruh Kebaikan Itu menjadi Berkurang Walaupun Memang Di Prapat Masih tetap Ada Novisiat Kapusin Tetapi Novisiat Itu kan Sangat tertutup Secara hukum Memang Seperti itu Tidak Bergaul Dengan Masyarakat Dalam Kehidupan Nyata Sehari-hari Saya Sangat bersyukur Ketika Meminta Beberapa Kongregasi Baik Imam Maupun Suster Hadir Di Lampung Dan Disanggupi Sudah Beberapa Yang Datang Franciskan Misalnya Sudah Datang Di Berdatu Di Liwa Konventual Sudah Datang Di Suparjo MSF Akan Datang Tahun Ini Para Suster Karita Sudah Mendahului Itu Yang Belum Ada Di Lampung Sudah Berkarya Di Mesuci Sekarang Eh Di Tulang Bawang Suster Alma Belum Ada Di Lampung Akan Datang Tanggal 19 Nanti Suster CB Sudah Hadir Lebih Dahulu Tetapi Hadir Disini Juga Baru Di Parogi Santo Yohannus Paulus Ini Dengan Makin Banyaknya Simbol Tanda Rambu Rambu Yang Bisa Dilihat Dengan Jelas Oleh Masyarakat Baik Oleh Umat Kita Maupun Masyarakat Umum Saya Sangat Berharap Bahwa Kebaikan Itu Tertularkan Sekurang-kurangnya Ketika Orang Melihat Tanda Dan Sarana Sakramen Keselamatan Istilah Gereja Kita Orang Diingatkan Untuk Oh Iya Mari Mari Kita Sadari Diri Bahwa Hidup Ini Bukan Hanya Berorientasi Duniawi Tetapi Dalam Persiarahan Menuju Kepada Kehidupan Kekal Yang Hanya Dan Harus Dicapai Melalui Perbuatan Perbuatan Baik Sikap Sikap Yang Baik Kalau Kita Kaitkan Bacaan Ini Juga Dengan Ardas Keuskupan Tanjung Karang Tahun Ini Persembahan Anak Sulung Persembahan Buah Bungaran Gerakan Ayo Kuliah Para Suster CP Akan Memulai Karya Di Sini Melalui Pempendidikan Bukan Hanya Pendidikan Formal Menderikan Sekolah Menghasilkan Income Misalnya Seperti Itu Bukan Tetapi Lebih-lebih Saya kira Jauh Kedalam Harus Kita Pendidikan Karakter Kemanusiaan Yang Bisa Dicapai Bukan Hanya Melalui Pendidikan Formal Sekolahan Tetapi Melalui Pendidikan Kehidupan Mencintai Kehidupan Yang Bisa Diterjemahkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Melalui Mencintai Kemanusiaan Mencintai Lingkungan Hidup Mencintai Kebenaran Keadilan Mencintai Seluruh Makhluk Ciptaan Bersama-sama Dengan Semua orang Yang bergendak Baik Dalam Kerjasama Yang Tidak Membeda-bedakan Saya Sangat Bersyukur Juga Bahwa Undangan Dan Harapan Yang Selama ini Saya Mintakan Kepada Para Kongregasi Mendapatkan Kemudahan Juga Dari Pemerintah Daerah Pak Bupati Di sini Sangat Membantu Ibu Bupati Ya Di Tulang Bawang Itu Ibu Bupati Ibu Bupati Juga Sangat Membantu Di Tulang Bawang Kehadiran Para Suster FCH Karitas Karena Kita Punya Keinginan Kerinduan Yang Tulus Untuk Menyebarkan Kebenaran Kepada Siapapun Dengan Yang Saya Katakan Di depan Tadi Tidak Ada Udang Di Balik Batu Melainkan Tulus Ikhlas Berkarya Untuk Kebaikan Siapapun Dari Latar Belakang Apapun Persembahan Buah Bungaran Dan Persembahan Anak Sulung Dalam Ardas Kita Harus Kita Maknai Secara Lebih Luas Juga Lebih Dalam Bukan Hanya Anak Laki Sulung Dalam Tradisi Kitab Suci Ataupun Kalaupun Sulung Perempuan Bukan Hanya Anak Sulung Itu Yang Harus Dipersembahkan Bukan Hanya Anak Laki Laki Sulung Tetapi Semua Anak Entah Entah Yang Sulung Maupun Yang Nomor 15 Kalau Ada Laki Laki Maupun Perempuan Persembahan Persembahan Itu Harus Dilakukan Dengan Mewariskan Kepada Mereka Nilai Nilai Kebenaran Nilai Nilai Kehidupan Nilai Nilai Kemanusiaan Adab Sehingga Menjadi Sungguh Manusia Yang Manusiawi Siapapun Yang Tentu Dimulai Dari Keluarga Tetapi Juga Bukan Hanya Anak Dari Keluarga Sendiri Melainkan Persembahan Itu Harus Menjadi Tanggung Jawab Generasi Senior Terhadap Generasi Junior Maka Siapapun Hanya Boleh Memberikan Keteladanan Baik Kepada Anak-anak Atau Generasi Muda Yang Generasi Muda Anaknya Siapapun Yang Dalam Arti Itu Bisa Melalui Pendidikan Formal Tetapi Juga Bahkan Pendidikan Tidak Formal Pendidikan Karakter Melalui Kehidupan Sehari-hari Demikian Halnya Dengan Persembahan Buah Bungaran Bukan Hanya Hasil Usaha Pertama Seperti Dalam Tradisi Kitab Suci Tetapi Hidup Kita Sendirikan Merupakan Anugerah Allah Dengan Kesehatan Dengan Kemampuan Dengan Talenta Yang Dimana Kita Mengembangkannya Mendapatkan Kemurahan Allah Mari Kita Seluruhnya Persembahkan Kepada Allah Kita Gunakan Menjadi Sarana Keselamatan Bagi Siapapun Dalam Arti Itu Mari Kita Hidup Tidak Berorientasi Duniawi Melulu Melainkan Dalam Persiarahan Ke Kehidupan Abadi Kita Menggunakan Semua Sarana Yang Kita Miliki Menjadi Atau Sebagai Tanda Dan Sarana Sebagai Sakramen Keselamatan Bagi Semua Orang Bagi Siapapun Gerakan Ayu Kuliah Tidak Melulu Hanya Agar Orang Boleh Mempunyai Pendidikan Tinggi Dan Karena Itu Bisa Mendapatkan Pekerjaan Yang Lebih Baik Atau Kehidupan Yang Lebih Layak Gerakan Ayu Kuliah Hanya Mungkin Terjadi Kalau Seluruh Pendidikan Sebelumnya Dikelola Dengan Baik Dan Pengelolaan Ini Meluluskan Lulusan Yang Baik Kalau Tidak Dikelola Dengan Baik Apalagi Kalau Tidak Sampai Lulus Tidak Mungkin Orang Akan Mencapai Pendidikan Di Perguruan Tinggi Dan Dengan Demikian Juga Menjadi Kemanusia Annya Kurang Lengkap Dalam Gerakan Dalam Pendidikan Tinggi Ini Kita Juga Tidak Hanya Akan Membantu Para Saudara Dan Saudari Kita Yang Tidak Bisa Kuliah Karena Kekurangan Biaya Malingkan Akan Membuat Mereka Mengalami Pendidikan Karakter Yang Seharusnya Tetaplah Sudah Dimulai Dari Sejak Awal Kehidupan Manusia Sampai Entah Kapan Akan Berakhir Kehidupan Itu Pembangunan Kemanusiaan Melalui Pendidikan Karakter Itu Terus Menerus Harus Dijalankan Sedemikian Sehingga Tak Seorang Pun Nantinya Akan Lupa Daratan Lupa Jati Dirinya Lupa Bahwa Hidupnya Bersama Dengan Orang Lain Lupa Bahwa Dia Juga Mempunyai Tetangga Lupa Bahwa Para Tetangga Itu Mempunyai Keberagaman Yang Tidak Hanya Seide Dengan Dia Pendidikan Karakter Harus Bisa Menciptakan Seseorang Untuk Bisa Mencintai Dalam Bacaan Bacaan Kitab Suci Tadi Kita Mendengarkan Mencintai Dengan Ketulusan Hati Dalam Kebenaran Yang Tanpa Ada Maksud Buruk Di balik Kegiatan-kegiatan Yang kita Lakukan Sebagai Pribadi Tulus Sedemikian Sehingga Tuhan Sendiri Akan Berkata Inilah Orang Murni Jaya Yang Di Dalamnya Tidak Ada Kepalsuan Orang Murni Jaya Sejati Karena Diberi Keteladanan Kehidupan Yang Benar Seperti Natanael Yang Dibuji Oleh Yesus Inilah Orang Israel Sejati Yang Tidak Ada Kepalsuan Di Dalamnya Mengapa Karena Yesus Pernah Melihat Dia Duduk Di Bawah Pohon Arah Mungkin Kita Bisa Menafsirkannya Seperti Ini Yohanes Pembaptis Mempunyai Murid-murid Dan Ketika Yohanes Pembaptis Melihat Yesus Dia Mengatakan Kepada Para Muridnya Lihatlah Anak Domba Allah Menyuruh Para Muridnya Untuk Mengikuti Guru Yang Lebih Besar Dari Yohanes Pembaptis Sendiri Yang Dia Sendiri Mengatakan Aku Tidak Pantas Untuk Bahkan Melepas Tali Sepatunya Tali Kasutnya Guru Yang Lebih Besar Inilah Yang Harus Diikuti Sebab Sudah Lulus Dari Sekolahnya Yohanes Pembaptis Para Murid harus Melanjutkan Ke Sekolah Yang Lebih Tinggi Mengolah Kemanusiaan Lebih Dalam Lagi Dan Mengolah Keberimanan Lebih Dalam Lagi Natanael Duduk Di bawah Pohon Arak Mendengarkan Ajaran Guru Para Nabi Zaman Dulu Mengajar Di Luar Ruang Di Bawah Pohon Rindang Para Filsuf Bahkan Jauh Hari Sesudah Zaman Yesus Di Yunani Juga Mengajar Di Bawah Pohon Dengan Itu Maka Yesus Mengerti Bahwa Ini Orang Yang Menuntut Ilmu Kerohanian Yang Sungguh Sungguh Mendengarkan Ajaran Para Nabi Itu Natanael Bisa Juga Bahwa Natanael Seorang Petani Yang Setelah Menggarap Ladangnya Lelah Istirahat Dan Seperti Allah Yang Berkarya 6 Hari Lalu Hari Ketujuh Istirahat Bukan Untuk Nganggur Tetapi Untuk Melihat Memeriksa Mengamat Amati Mana Yang Kurang Mana Yang Lebih Mana Yang Harus Dipotong Mana Yang Harus Ditambal Itu Artinya Melihat Mencermati Mengoreksi Memperbaiki Natanael Tidak Berbuat Jahat Ketika Dia duduk Di bawah Pohon Ara Mungkin Dia Menghidupi Semangat Allah Yang Melihat Mengoreksi Pekerjaannya Seorang Petani Yang Tidak Ada Kesempatan Juga Untuk Korupsi Dan Karena Itu Tidak Ada Petani Yang Koruptor Yang Ada Ketulusan Hati Yang Menghidupi Semangat Hidup Allah Hanya Berbuat Baik Melihat Dalam Arti Mengoreksi Memperbaiki Sedemikian Sehingga Segala Sesuatu Baik Adanya Itu Dalam Kitab Kejadian Dikatakan Allah Melihat Artinya Sekali lagi Mengoreksi Memperbaiki Dan Seterusnya Dan Baik Adanya Kepada Kita Manusia Kitab Kejadian Tidak Sekedar Mengatakan Tidak Sekedar Mengatakan Dan Baik Adanya Tetapi Setelah Manusia Diciptakan Kitab Kejadian Menggunakan Istilah Dan Amat Baik Adanya Kita Manusia Manusia Seperti Manusia Selalu Berdosa Atau Menghianati Allah Allah Tidak Kurang Cara Untuk Berbelas Kasih Untuk Bersikap Rahim Terhadap Manusia Bahkan Kita Merayakan Di hari Natal Allah Lahir Sebagai Manusia Agar Manusia Dapat Diangkat Menjadi Anak Anak Allah Sikap Hidup Seperti Itu Seperti Allah Sendiri Semoga Terjadi Di sini Melalui Karya Gereja Melalui Karya Para Suster Untuk Semua Orang Siapapun Tanpa Memandang Latar Belakang Apapun Karena Semua Orang Adalah Gambar Diri Allah Potret Dirinya Yang oleh Santo Yohanes Dikatakan Tak seorang Pun Akan Dibiarkannya Hilang Terima Kasih Atas Kehadiran Para Suster Di sini Semoga Sungguh Menyebarkan Kerahiman Allah Kepada Siapapun Tanpa Membeda Membedakan Orang Tuhan Memberkati Kita Maha Maha Kuasa Semua Berkata Rumah Alah Yang Maha Kuasa Maha 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 Terima kasih.